Tengis sejumlah Jemaah Umrah ini pecah di salah satu hotel di kota Megah Arab Saudi beberapa waktu lalu. Mereka menangis lantaran ditelantarkan agen perjalanan Umrah PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri. Sebulan terlantar para Jemaah Umrah ini mengadu ke konsulat jenderal di Jeddah hingga akhirnya difasilitasi kembali ke tanah air. Kementerian Agama yang menerima laporan kemudian meneruskan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Tidak butuh waktu lama saat gas mafia Umrah Polda Metro Jaya meringkus pasangan suami istri Mahfudz Abdullah Halijah Amin, pemilik agen perjalanan PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri di sebuah kamar hotel di Yogyakarta.